Halo selamat pagi guys, pada hari ini saya akan review 2 sepeda Sally yang satu sepeda Light Pro dan yang satu lagi sepeda Down dan sepeda yang ketiga yang akan review adalah sepeda Giant yang sebetulnya ukuran 26 tapi rodanya dimodifikasi menjadi roda 27,5 kita mau review sepeda dahun ya, ini siapa punya pak? Pak ini ukurannya berapa pak? 20 ya, dahun ya, ini groupsetnya apa pak? Tiagra, Tiagra ya, Tiagra itu groupset itu yang setara apa pak Asep? Tiagra, setara malak Tiagra ya Setara sama apa? Diore Setara sama diore ya Pak udah lama beli ini pak? Berapa pak? Berapa pak full bike ini pak? Bagi itu saya beli 8 8 juta ya? 8 juta, sekarang sedang tren untuk sepeda Sally ya Ini bawa pak bawahnya Iya Bawa saya senang bawa saya senang bawa saya senang bawa saya Pak daun, bikinan apa ini pak Asep? Daun, Pak Asep, bikinan mana? Ini taiwan pak Taiwan ya? Taiwan, banyak yang pakai ini teman-teman saya daun ini Jadi ini sepeda daun Dengan groupset Tiagra Harga sekitar 8 juta ya Oh belum, masih ini udah upgrade Udah upgrade ya? Kalau harga itunya paling enggak berapa? Aslinya masih 8 juta 8 juta Cuman ini upgrade jatuhnya habis berapa? 7 speed 7 speed ya? Abis 3 juta 3 juta tambah 8 juta Iya kan? Pembelian berapa? Berarti di atas 10 ya? Di atas 10 8 juta itu tahun berapa ya? 8 juta itu tahun berapa ya? Dan dipakainya cukup nyaman Sudah full bike Ini pakai groupset Tiagra Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Mekanik sepeda yang handal Sekaligus juga pemain sepeda Ayo Pak Sep Naikin Pak Sep Ayo Baru balik lagi Pak Sep Ini penampilan dari sepeda daun Yang akhir-akhir ini masih banyak orang pakai Bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sepeda daun kita sekarang akan coba review Lite Pro ya perhatikan Lite Pro review juga nih apa pak merknya nih pak Lite Pro Lite Pro ya Lite Pro Lite Pro groupsetnya apa nih pak Sora ya Skora Sora ya XDR nih XDR ini bagus nih XDR, ukurannya sama sama itu ya 20 ya ukurannya 20 ini seatpostnya pakai apa J Pro ya terus kemudian sedelnya pakai cam ya oh iya iya pak boleh tahu pak berapa harga full bike nya pak 10,5 10,5 ya 10,5 dipakainya udah enak ya udah nyaman ya udah kedieng udah kedieng terus gimana lagi Cito Rek Cito Rek iya yang kemana ya gue dari sini pak iya panjang di yang Cito Rek kemana sih oh kemana di mana di mana itu di Majalengka gua dari sana bawa mobil ya atau dari sini oh di loading ya loading kemudian oh gue disana ya buat tanjak kan cukup enak ya karena udah double jadi udah enteng oh iya udah double ya crank double oh iya sprocket belakang 42 oh iya sprocket belakang 42 XDR XDR ya jadi enteng karena double ya oh ini cukup begini nih bagus nih bagus nih apa tapi nih sepedanya namanya white pro light pro teman-teman yang mau beli sepeda light pro nih cukup menurut pak siapa namanya pak wasis pak wasis menurut pak wasis cukup nyaman sudah pengalaman West Gradieng juga ini light pro ya kurang lebih harganya 10.500.000 10.500.000 sudah full bike silahkan coba lagi ngetrend untuk sale ini bahannya ini apa ya kromoli bahan kromoli bagus ya bahan kromoli saya lihat mantap kali ini light pro ya bagaimana rasanya pak nyaman enak ya buatannya brai oh ya rakitan brai brai baik mantap kali ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah tadi review sepeda daun dan light pro kita sekarang akan coba review sepeda sepeda giant ukuran sebetulnya ini aslinya framenya ukuran 26 tapi sekarang rodanya diganti dengan yang 27 setengah ini sepeda giant pak bambang coba ini saya review ini sepeda giant punya pak bapak siapa pak pak bambang ya pak bambang sepeda giant enak pak dipakai ya nyaman ya oh enteng ya groupsetnya apa pak saya masih pakai afilio masih afilio udah cukup bagus afilio ya bagus eh beli full bike ya pak dulu merakit nih pak merakit ya kurang lebih habis berapa pak dulu masih 6 jutaan lah 6 jutaan ya kalau sekarang udah mahal kali ya ya ini ukurannya 27 setengah ya eh atau enggak maksud saya ini tingginya nih 27 setengah ya untuk M jadi framenya ini masih frame 26 oh frame 26 ya di ganti 27 setengah bagus ya oh iya iya masih gede gak muat ini bisa masih dilonggar iya tapi gak muat pak oh gitu ya pas saya coba yang kurang 2 oh gak muat ya mentok ya mentok disini ya nih mentok disini ya kalau yang depan bisa belakang belakang justru ya iya iya ini giant groupset groupsetnya tadi alivio harga udah lama belinya nih rakyat sini kurang lebih di atas 6 jutaan cukup bagus dibakain nyari kan untuk nanya enak juga ya pak ya pak bambang ya ya oke pak bambang makasih pak bambang siap ini teman-teman kita teman berai teman berai yang sedang kita itu apa kuda baik kuda baik ini komunitas kuda baik kuda baik kuda baik yang dinakudai oleh Kang Asep Kang Asep jago mekanik handalan kita Kang Asep nih tambangnya Kang Asep waduh luar biasa pemain dan mekaniknya top yang top pokoknya dah nah ini nih tim wasir ini tim sedang santai-santai nih di Danau Ciberem Pak Bambang ini jagoan kita juga nih luar biasa nih ya siap mantap nih Pak Pak Edi luar biasa Pak siapa pak Pak Usairi Pak Usairi Pak Usairi ini Pak Tony Pak Tony siap siap mantap kali ini Pak Wasis yang saya review tadi ini sepedanya Light Pro ya wow Light Pro Revo mantap luar biasa demikianlah tadi kami telah review tiga sepeda yaitu sepeda daun punya Pak Edi dan kemudian sepeda Light Pro punya Pak Wasis dan kemudian sepeda Jayan yang ukuran 26 diganti dengan ban 27 sementara sepeda Pak Wasis dan sepeda Pak Edi itu sepeda Sally